Intro Manfaatkan limbah kayu dan sampah produksi pabrik triplek yang ada di daerahnya Pemuda asal kecamatan Tugu Kabupaten Tenggalek sukses bisnis miniatur kapal yang dibuat sendiri Dari limbah pabrik tersebut Dari karyanya ini juga mampu menghasilkan keuntungan hingga jutaan rupiah Intro Salah satu pemuda yang memanfaatkan limbah pabrik triplek menjadi kerajinan miniatur kapal ini Adalah Lulu Erva Christiana Dengan memanfaatkan limbah Lulu bisa mengantongi keuntungan sekitar 10 juta rupiah dalam setiap bulannya Salah satu miniatur kapal yang paling banyak diminati konsumennya adalah miniatur kapal jenis pinisi Intro Untuk membuat miniatur kapal ini Lulu hanya mengeluarkan modal sekitar 30 ribu rupiah saja untuk membeli lem Sedangkan bahan lain seperti kayu dan triplek didapatkan secara gratis dari limbah pabrik triplek Dirinya menekuni membuat miniatur kapal ini sudah dilakukan sejak 3 bulan yang lalu Intro Untuk membuat miniatur kapal ini terlebih dahulu Lulu memotong limbah kayu dan membentuknya hingga menjadi awak kapal Selanjutnya memotong-motong limbah triplek dan digunakan untuk bagian layar kapal Dan membuat tali pengaitnya menggunakan benak Setelah miniatur kapal terbentuk Untuk proses finishing dilakukan penyemprotan menggunakan clear Sehingga warna asli kayu tetap terlihat jelas dan mengkilap Menanggapi karya ini Lulu Irva Kristiana menyampaikan Ide membuat miniatur kapal dari limbah pabrik triplek ini karena dirinya dahulu pernah bekerja di kapal pesiar Sehingga dirinya memiliki ide untuk membuat miniatur kapal ini Limbahnya ini dibuang setiap pagi dibuang di lapang Itu sebenarnya buat bonusnya untuk masyarakat sekeliling buat kayu bakar Jadi saya manfaatkan untuk ini untuk daunnya Terus yang ini untuk perahunya ini dari ampulurnya Semuanya dari limbah Membuatannya untuk satu perahu ini Kalau kecil ini satu hari bisa jadi dua mas Kalau yang besar? Kalau yang besar itu dua hari satu Mas untuk kerumitan membuat miniatur kapal itu apa sih mas? Kerumitannya sebenarnya tidak begitu rumit sih mas Cuma keadaan alat sebenarnya Yang bikin rumit itu karena alatnya yang terlalu minim sekali Yang dipakai ini kan cuma gerinda sama buraja Lalu juga menambahkan dalam setiap harinya dirinya bisa membuat miniatur kapal sekitar 2 hingga 4 unit miniatur kapal dengan ukuran kecil Sedangkan harga setiap unit miniatur kapal sendiri dibanderol antara 120 ribu rupiah hingga 400 ribu rupiah Tergantung dari ukuran kapal dan tingkat kerumitannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!